Vervis ini tidak menyatukan oksi kanan, kastan, dan kiri ini di bagian sebelah dorsal, tetapi di bagian atas, di bagian atas ini. Nah, ini di bagian bawah sini. Ini simbisis Vervis-nya. Nah, pertemuan oksi sinister dan dexter. Dibentuk oleh simbisis pubis di daerah kranial dan simbisis isium di kaudal. Jadi, untuk lihat simbisis pubis dan simbisis isium. Isium dan pubis yang membentuknya. Jadi, tidak. Ilium tidak membentuknya Ilium. Ilium bukan ini Ilium. Jadi, di sini dibentuk oleh os pubis dan os isium. Jadi, masing-masing tulang sudah terbagi-bagi. Nah, ini Ilium foramen obturator, lubang di ventral, di lantai os coxia di antara os pubis dan os isium. Jadi, os pubis dan os isium ya. Kranial lateral dari pubis obturator ada surcus obturatorius. Tempat perintasnya atri, vena dan mercus obturatorius. Di sini, sudah ya. Di bagian ini, di sini. Ada surcus obturatorius. Nah, ini seringkali dipakai sebagai salah satu untuk mengukur genyut daripada pada saat hewan lagi hamil, kalau hewan lagi hamil, lagi bunting. Pasti, peredaran darah di sini pasti besar sekali. Oleh karena dia harus memberikan darah untuk fetus, untuk anaknya di sini. Sehingga akibatnya ada. Nah, ini di sini bisa diukur. Bisa dirasakan genyutnya ya. Genyut daripada arteri obturatoriusnya. Arteri obturatorius. Nah, ini tulang ya. Tulang antara tiga tulang ya. Ilium, isium, dan mikum. Pada hewan domba. Lihat, domba begini. Babi begini. Kuda begini. Sapi begini. Ya, sapi dan nyet. Lihat. Lihat, beda sekali ya. Kudanya, lihat. Kuda begini. Babi begini. Domba begini. Sapi begini. Ini sapi juga sama. Ini dua-dua sapi. Nah, anak lalu bisa lihat beda bentuknya. Bentuk antara tulang daripada kuda. Lihat sama-sama pelvisnya. Pelfis daripada kuda tidak sama dengan pelvis pada babi. Dan tidak sama dengan pelvis pada domba. Trauma di sini ya. Nah, poljolan di sini. Nah, ini sama. Nah, kuda dengan sapi itu hampir sama. Ini karena poljolnya sama. Ini juga sama. Poljolnya sama. Ya. Akum pelvis. Koga panggul. Sisi kaudal. Traktus gastrointestinal. Dan traktus urogenital. Ini traktus gastrointestinal dan traktus urogenital. Ini romba panggul. Penyusunnya adalah penyusun daripada kakum pelvisnya. Bagian dorsal adalah bagian atapnya. Disusun oleh os akum dan os febri coxdiki 1.3. Kemudian yang kedua adalah lateralnya. Bindingnya oleh os ilium. Kalau yang sebelah kenter, lantainya oleh os pubis. Dan di kranial. Dan os isium. Di kaudal. Dan di kaudal ya. Nah, ini gambaran. Gambaran dari kuda. Gambaran kuda daripada. Ini sebelah dorsal. Ini sebelah lateral. Ini sebelah lateral. Ini gambaran daripada. Kavum pelvis. Dari hewan kuda. Nah, pelvis inlet. Atau pertubra kranialis. Jadi lubang masuknya. Yang pintu masuk. Ini terletak di sebelah kranial. Ini aslinya. Nah, penyusunnya yaitu basis ventralis os akum. Atralnya os linea iliopatinium. Ventralnya pecten osis pubis. Jadi pecten osis pubis. Ini adalah penyusun daripada. Lubang masuk daripada kavum pelvis. Nah, ini lihat ini. Basis ventralis os akum. Ini linia iliopatinial. Ini linia di bagian os ilium-nya. Nah, ini ada pecten osis pubis. Di sini ada penjutan. Di sini ada penjutan. Penjutan pecten osis pubis. Ini pecten osis pubis. Nah, ini ada dua diameter pada PLD sini. Ini ada konjugat anatomika. Itu jarak antara basis os akum hingga pecten osis pubis. Kemudian diameter transversarium jarak antara lebar di antara porpus ini. Dan dexter. Itu diameternya ya. Ini pada hewan jantan. Ini hewan petina. Ini bisa lihat. Anda lihat bagaimana luasnya. Kalau lihat pada hewan jantan itu. Ini sederhana lebih kecil. Dibanding pada hewan besar. Ini dan yang kedua. Os pubisnya. Os pubisnya ini di sini pada hewan jantan. Dia begini. Yang petina begini. Tidak sama. Ini konjolannya tebal sekali. Ini tebal. Ini tidak tebal. Tidak tebal. Jadi yang membedakan antara hewan jantan dan petina. Nah ini konjugata anatomika. Ini jarak antara basis os akum hingga pecten osis pubis. Ini ya. Ini konjugata anatomika. Ini jarak antara basis os akum. Os akum ya. Hingga pecten osis pubis. Jadi dari atas ke bawah. Hingga ini yang transversarium. Teranggah sirium. Nah antara hewan jantan dan hewan petina ini jelas-jelas beda. Yang petina itu transversarium itu lebih lebar dibanding hewan jantan. Ini transversarium. Ini transversariumnya pada hewan jantan itu lebih sempit dibandingkan transversarium pada hewan petina. Ini lebih lebar. Karena lubangnya ini pelvis inlet atau lubang masuk daripada kanalis ini. Ini lebih lebar pada hewan petina. Karena petina ini harus ada kebagian ketempatan fitus di sini. Sehingga bagian petina ini harus lebih luas dibanding sebelah sini. Nah ini digunakan perlentuan jenis kelamin. Para petina relatif menggulat karena jarak yang merupakan sama dengan perlentuan serium. Nah ini loh. Ini alasannya. Para petina itu cenderung dia lebih menggulat. Karena para jantan tidak begitu ya. Dia cenderung lonjong. Ini tondol. Nah pelvis outlet ini keluarnya. Pintu keluar di si kaudal kapung pelvis. Penisinya sebelah gorsal adalah osastatebe coxi ketiga. Kemudian frekuensentra adalah argus isiadicus. Ini seharusnya A-R-C-U-S ya. Tidak oke H ya. Arcus. Arcus isiadicus. Arcus isiadicus. Nah ini pada anjing. Lihat anjingnya. Lihat liumnya. Kayak entong. Ini ale. Ada ale-nya. Ada sayapnya. Nah ini ada. Sebagian kumpul korpus. Di sini akan melengkap. Huskus rectus femur. Di sini ada huskus merus merus. Melengkap di sini. Nah di sini ada sobekan. Nama ada insisura isiadica mayor. Setelah ini di sini. Ini insisura isiadica mayor. Ini mayor, gede. Yang di sini minor. Tapi di anjing tidak jelas ya. Teripada sapi, kuda. Itu lebih jelas. Nah ini ya. Lihat ini. Ada di marco caudal dosal. Isiadica mayor. Ini di bagian marco caudal. Antara tubersakum dan spina isiadica. Tubersakum dilatih. Jadi akan tutup jaringan ikat dari peramen isiadica mayor. Ini tubersakumnya. Tubersakum. Jadi kalau tubersakum itu ini. Nah ini loh. Ini tubersakum. Nah tubersakumnya. Nah tempat keluarannya. Nah tempat keluarannya Rebus Isiadicus. Buda Atheri dan Vena Brutius Cranialis. Nah ini lihat. Ini gambaran pada kuda. Lihat. Ini pada hewan kuda. Itu bersakum di sini. Nah ini lihat insisura isiadica mayor. Ini spina isiadica. Nah ini yang sebutkan insisura isiadica minor. Ini yang kecil. Ini minor. Ini yang mayor. Tubersakum ini. Angus medius helium. Di dorsal medial os helium. Melangkat pada os sakum. Pada karnifora sebut dengan spina iliaca dorsalis. Dibagi spina iliaca dorsalis cranialis. Dan spina iliaca dorsalis cronialis. Ini pada karnifora. Pada karnifora. Sepina iliaca dorsalis. Ini spina iliaca dorsalis. Ini bedanya. Lihat tersebut. Kuda. Kuda begini dengan anjing. Tidak sama. Lihat bentuknya. Dan bentukan ini membuat Kuda tidak bisa meloncap Atau melompat Seperti pada hewan anjing. Karena bentuknya Tulangnya demikian. Ini yang membuat Akibatnya Gerakan daripada kuda Dan gerakan anjing ini Akan mengalami perbedaan Yang sangat-sangat besar. Itu pertama. Yang kedua. Ukuran tubuh Anjing dan kuda Itu beda. Kanjing itu Lebih kecil Lebih pendek Dibanding pada kuda. Sehingga Gerakannya Justru yang makan tempat Itu adalah kuda. Itu salah satu. Nah ini Kalau ini Tuber sakrum Ini tuber sakrum Tuber sakram Kalau ini adalah Tuber koksi Tuber koksi Ini berlawanan dengan Tuber sakrum Angulus lateralis Os il Jadi Di sebelah Lateral Angulus Sudut lateral Dari os ilium Merupakan basis Panggul Atau puncak Dari legok lapar Flanknya Nah Padahal kandifora Berikut dengan Spina iliaca ventralis Yang terbagi menjadi Spina iliaca ventralis Dan Tadi sudah saya sebutkan Spina iliaca Spina iliaca Yang ventral Dan Yang ventral kranial Dan ventral kaudara Ini Bersagum Bersoksi Nah ini ada Krista Ini krista iliakanya Margot dorsal Os ilium Nah ini gambaran Pelvis Daripada anjing Lihat gambarannya Ini Arkus Ya ini Arkus Isidicum Tumrisas isium Kos isium Ini Arkus Atau Isisura Isidica Minor Ini Spina isidica Ini Arkus Isidica Mayor Di korpus Daripada ilium Ini Spina iliaca Kaudalis Spina iliaca Dosalis Kranialis Spina iliaca Dosalis Kaudalis Kemudian Angulus Angulus Ilium Kemudian Krista iliaca Ya Ini iliumnya Ini Spina iliaca Ventralis Ya ini Spina Iliaca Ventralis Kaudalis Spina iliaca Ventralis Kranialis Jadi Dua Spina iliaca Dorsalis Kaudalis Spina iliaca Kranialis Jadi Ada Dua Spina Nah Ini Ada Osa Assetabular Dan Muramen Optaro Sebetulnya Sebetulnya Antara Bahasa Latin Dengan Bahasa Inggris Itu Mirip Ya Minif Minif Cuma Kita Ganti Kita Ganti Saja Istilah Not Ini Not Dalam Bahasa Inggris Not Ini Kita Dalam Bahasa Insisura Insisura Isyadika Ini Kata Nama Isyadik Greater Ini Kita Ganti Mayor Nah Selesai Kita Sudah Menyebutkan Istilah Dalam Bahasa Latin Nah Silkyanya Anda Memakai Istilah Latin Karena Di Latin Itu Semua Orang Semua Bangsa Mengerti Ya Kalau Bahasa Inggris Tidak Semua Orang Paham Bahasa Inggris Itu yang Jangan Masalah Sehingga Tapi Kita Sepakat Disini Bahwa Di Anatomy Selalu Kita Gunakan Bahasa Latin Bahasa Yunani Ini Markulateral Oksilium Ini Sebelah Lateral Oksilium Ada Foramen Nutrisia Ada Latrovetronya Kasar Atau Nus Rectus Temoris Terus ada Eminensia Iliopubicum Disini Ada Eminensia Eminensia Ini juga Eminensia Iliopubicum Struktur Menonjol Yang Melakukan Batas Antara Oksilium Dan Oksilium Kemudian Bilateral Terminal Dari Denia Eleopatinal Terus Melakukan Ligamentum Inional Dan Denial Peribus Ini Semua Ditemukan Pada saat Ada Praktikum Kalau ada Praktikum Anda Melihat Bagaimana Bagian Berani Menonjol Nah Ini Lihat Gambar Oksilium Tulang Duduk Tadi Pasia Suspirasina Dimenggapok Kelfis Bentuk Halus Seluruh Bentuk 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 Dengan Tabula Pasia Kelfisnya Kasar Tempat Terlakan Tentang Jadi Bihanya Sini Dipakai Tempat Untuk Tentang Otor Di Belas Sini Arcus Nah Ini Artus Sini Harus Seperti Ini Arcus Busur Isilnya Isilnya Arcus Busur 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 Melengkung Ini Busur Arcus Busur Dan Isyadikum Hasilnya Arcus Isyadikus Nah Ini Tuber Isi Ini Yang Saya Katakan Tari Ini Tuber Ini Tuber Ini Tabulanya Melisinya Tempat Perlekatan Tendusus Bisefemuris Semitendusus Semitendusus Tendusus Di bagian kaki belakang Banyak ototnya Antara ini Musur Busur Semitendusus Semitendusus Tiga otot Yang harus Anda Ketahui Bisef Dua Bisef Dua Otot Semitendusus Ini Memang Beruntuk Tendon Ini Semimembran Sebagai Membran Ini Gambaran Ini Spina Isiaka Ini Insisura Isiaka Mayor Ini Isiaka Isiaka Minor Ini Yang Spina Isiaka Spina Spina Tonjolan Nah Insisura Isiaka Minor Nah Ini Insisura Isiaka Minor Itu Tepat Marko Dari Dursal Osistium Melekat Kulturator Internus Tutup Ini semua adalah Tempat-tempat Pertahunan Ini Os Ubikum Ya Duang Kemaluan Ubis Disini Nah Manusia Letak Kemaluannya Disini Sehingga 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 Bentuknya Memang Menghadap Depan Sudah Sini Sehingga Kalau Hewan Karena Dia Kemalannya Di bawah Ya Di bawah Dia Ini beda Dengan Osistium Ini ada Pecten Osistobis Ini Pecten Osistobis Makro Karniodex Osistobis Isi Lateral Dari Indonesia Pecten Osistobis Ini Pecten Osistobis Nah Ini Pecten Osistobis Nah Ini Osfemur Tulang Paha Ada Bagian Ekstremitas Proximal Ini Bagian Korutus Ini Ekstremitas Pistal Ini Kaput Ya Kaput Osistobis Ya Ini Kepalanya Kepala Dari Osistobis Ya Ada Sisi Media Kaput Ini Tidak Pernah Di Sisi Lateral Perhatikan Baik-baik Kaput Osistobis Kaput Dari tulang Apapun Itu Biasanya Terletak Di Sebelah Media Dia Bentuk Dengan Aspagulum Bentuk Persendian Panggul Nah Disini Ada Kolum Osistobis Ataupun Leher Ini Bentuk Leher Kolum Leher Leher Daripada Osfemur Digital Kaput Osistobis Ini Leher Kolum Leher Ini Trohanter Mayor Ini Trohanter Yang Terletak Di Sebelah Lateral Bukan Sebelah Media Ini Kalau Dari Begini Berarti Ini Tulang Fevurnya Mengadap Ke Arah Depan Jadi Yang Bagian Depan Sebelah Sini Sebelah Dorsal Roda Itu Sebelah Sini Ini Lateral Ini Sebelah Sini Media Media Trohan Mayor Nah Ini Sebelah Media Tampak Kranial Kranial Ada Dua Tonjolan Ini Kaudal Ini Kranial Dibisa Oleh Ini Terpisah Dari Oleh Ini Surah Trohan Rika Lihat Pada Oscar Nefura Duminansia Itu Tidak Disumpai Ini Surah Trohan Rika Nah Ini Dibisa Dari Sisi Di Sebelah Kaudal Jadi Dibisa Dari Bagian Belakang Nah Ini Ada Satu Hal Yang Khas Kali Pada Febru Itu Adalah Di Adanya Fovea Capitis Atau Ceruk Ceruk Di Bagian Kaput Femur Di Disini Ada Lubang Kecil Tempat Adanya Fovea Dan Ini Hanya Dimiliki Oleh Kaput Daripada Os Femur Semua Tulang Itu Tidak Punyai Tidak Punya Fovea Ini Tetapi Pada Femur Itu Punya Fovea Capitis Ini Mutlak Harus Ada Jadi Kalau Disini Ada Kaput Femur Kaput Kaput Daripada Tulang Terus Tidak Ditahui Namanya Berarti Itu Bukan Milik Daripada Os Femur Tetapi Disini Kalau Kaput Ternyata Disini Ada Lubangnya Kepalanya Disini Ada Lubangnya Nah Berarti Ini Berarti Milik Os Femur Namanya Es Kaput Femur Atau Povea Capitis Jadi Ini Mutlak Mutlak Milik Daripada Os Femur Tidak Boleh Digantikan Dengan Tulang Lain Harus Femur Tidak Tidak Bisa Ganti Tibia Tidak Bisa Dikanti Dengan Radius Ulra Tidak Bisa Dikanti Dengan Tulang Apapun Tidak Boleh Tetap Ini Milik Daripada Opea Kapitis Dari Milik Os Femur Ini Adalah Kaput Os Ketentuan Anato Misi Yang Memang Harus Ini Turkanter Minor Turkanter Mayor 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 Besar Dan Kecil Ini Turkanter Ada Tidak Tapi Turkanter Terapis Kenapa Ini Tidak Turkanter Minor Kok Sebelah Sini Yang Minor Nah Oleh Katanya Untuk Tidak Memingungkan Maka Ini Pakai Turkanter Sinama Dari Bagaimana Turkanter Terpis Bukan Turkanter Minor Sudah Ada Disini Disebelah Media Ini Turkanter Minor Kalau Mayor Disini Lawanya Harus Letaknya Di Baliknya Disebelah Minor Jangan Lagi Ditaruhkan Disini Minor Di Belah Ini Akan Memingungkan Sehingga Ini Harus Kontras Jadi Ini Sebelah Lateral Yang Medial Itu Selalu Ini Minor Ini Sebelah Medial Ini Lebih Berlawanan Total Tidak Bisa Disini Turkanter Minor Disebutkan Dengan Turkan Minor Tidak Bisa Tidak Boleh Hukum Ini Tidak Bikian Ini Ada Fosa Trokanderica Ada Fosa Trokanderica Ya Melengkap Musculus Gavius Musculus Unturator Ecternus Dan Ecternus Intratermaior Intratertetius Ada Krista Intr Trokander Ini Krista Disini Ada Krista Antara Ternantor Yang Mayor Dan Ternantor Pergius Ini Adalah Krista Inter Ternantor Hantarina Ini Selain Bada Buda Ada Selain Buda Menilam Dan Ada Diantara Ternantor Menilam Dan Menilam Ini Bada Buda Ini Bada Sapi Bada Sapi Sapi Bentuknya Beda Nah Ini Bada Buda Korpusnya Bagian Korpus Silindris Bentuknya Silindris Pas Terutup Muslus Quadriceps Temuris Quadriceps Temuris Quadriceps Empat Kaput Pasal Kodalis Muslus Adduktor Pasal Supracondylaris Ini Musa Supracondylaris Terus Musa Atau Pantar Pantaris Disitul Lata Terutius Terus Lata Buda Dan Sapi Tidak Ada Pada Anjing Kucing Dan Bati Dan Sudah Dengan Tunis Supracondylaris Lateralis Ini Semua Melengkap Kaput Nah Perhatikan Disini Bahwa Kebanyakan Otot Tulang Tulang Disini Selalu Diikuti Otot Otot Ini Musus Gator Otot Daripada Musus Gator Minius Dan Musus Exor Hidrum Dilaris Ini Semua Otot Otot Ya Tidak Isi Yang Mereka Supracondylaris Melengkap Kapus Nizial Musus Gastro Gini Istri Exor Istri Cosius Femur Cranial Cranial Ada Tro Tro Lea Silah Baru Tro Lea Ini Depannya Bentukan Ini Namanya Tro Lea Ini Berstiuman Dengan Patela Ini Yang Tro Lea Ini Tro Lea Perhatikan Tro Lea Sebab Ada Tro Lea Ya Nanti Ada Ini Yang Ini Ini Kohl Lea Kondilus 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 Ini Kohl Lea Ini Gambar Sekitar Fotografia Consen Ya Ini Jolateral Daripada Hewan Ini Patela Ini Patela Lihat Patela Ini Patela Segitiga Ini Apex Puncak Ini Basis Ini Markolateral Markomedial Ini Kaki lagunya Ini Tidia Ya Ini Kuris Tidia Ini Tidia Ini Yang Ibula Nah Ini Ibula Nah Ini Ibulanya Ini Ibulanya Ibula Ibulanya Ibulanya Ini Bagian-bagian Lihat Bagian Daripada Kondilus Medial Inlateral Ini Medial Nah Ini Lihat Sebelah Ini Sebelah Permukan Pelantarnya Pelantarnya Pasia Pasia Sibularis Nah Ini Tibialis 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 Menterus Latram Menterus Medial Ada Sulkus Tibialis Tibialis Sulkus Extend Virus Lihat Antara Sulkus Tubalitas Tibialis Letaknya Sebelah Sebelah Medial Sedangkan Extend Virus Ini Sebelah Lateral Insisura Poglitea Insisura Poglitea Ini Tampak Kranial Jadi Ostebia Dari Sula Kranial Ini Sebelah Tampak Kaudal Lihat Dari Permukaannya Lihat Muka Kaudal Ini Muka Kranial Ini Ada Muskus Pogliteus Suberkulum Interkondilial Lateral Suberkulum Interkondilial Medial Kemudian A dan B Dikabung Menjah Interkondilial A dan B Jadi Dua-dua Menonjol Suberkulum Interkondilial Dan Suberkulum Interkondilial Medial Ini Medial Lateral Ini Burkulum Menjah Menjah Interkondilial Tampak Kranial Ini Christophageal Ini Tempat Ostebia Dicep Gratulius Gratulius Nama Guadal Linea Poglitea Ini Linea Linea Poglitea Ini Garis Tarut-tarut Begini Garis Garis Yang terletak Diara Poglitea Poglitea Diara Bektis Ostebulia 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 Sebelateral Ini Kohlia Tibi Ini Kohlia Nah Inilah Kohlia Ini Kohlia Oblik Dengan Garis Yang miring Di arah Kranial Kohlia Tibi Ada Malius Tatral Dan Malius Medial Ini Adalah Tempat Dari Kohlia Malius Tatral Malius Medial Ini Ostarsus Ostarsus Para Hewan Kuda Sapi Domba Domba Babi Dan Kambing Beda Para Hewan Kuda Itu Baca Enam Sapi Domba Domba Babi Tujuh Aning Tujuh Talus Semua Lengkap Kalius Nengkap Sentral Taksi Tentral Ini Ya pada Kuda Cuma Satu Saja Dan Babi Cuma Satu Hanya Satu Sedangkan Sapi Domba Itu Fusi Garbun Antara Sentral Dan Empat Kemudian Pada Kuda Itu Tiga Empat Yang ada Yang Timbul Sedangkan Satu Dua Fusi Bergabung Ini Semua Ostarsus Pergelangan Pergelangan Ini Variasi Ostarsus Ya Ini Anjing Babi Sapi Kuda Nah Ini Os Kalkanius Kalkanius Ini adalah Bagian Domba Domba Karsis Ya Bentar Bisa 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 Ini Kalsis Ini adalah Tuber Kalsis Ya Ini Tuber Kalsis Ini Kalsis Dilari Dorsal Lateral Plantar Tuber Kalsis Ini Dorsal Kita Lihat Lateral Ini Plantar Nah Ini Bentuknya Talus Talus Ini Apa Lateral Apa Lata Nah Ini Trofea Trofea Tali Trofea Tali Ya Ya Ini Kosmeta Tarsal Ya Berarti Kosmeta Tarsal Bagian Bawah Di bawah Dari Tarsal Tarsal Dua Tiga Dan Empat Tarsal Sati Dua Tiga Sajanya Ini Pada Bison Ya Sama Dengan Ini Nah Ini Antara Metakarpal Dan Metakarsal Beda Kata Karpal Karpal Lebih Lebar Sedangkan Metakarpal Lebih Lebih Seperti Pipa Jadi Jelas Jelas-Jelas Dari Dari Sini Kita Bisa Bihat Fungsi Daripada Kaki Depan Dan Kaki Belakang Itu Beda Beda Kaki Belakang Untuk Memaju Jalan Ini Mendorong Mendorong Agar Hewan Bergerak Maju Sedangkan Kaki Depan Itu Menahan Ini Beda Sehingga Bentuk Tulang Beda Ya Batikan Itu Ya Saya Rasa Ini Aja Sudah Selesai Kuliah Saya Ada Yang Tanya Barangkali